Setelah dirawat selama 4 tahun di Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Yayasan Liar Indonesia di Sungai Awan Ketapang, Kalimantan Barat, Susi dan Desi kini telah siap kembali kalam liar. Dan hutan lindung Gunung Tarak inilah yang jadi rumah baru mereka. Proses pelepas liaran sengaja dilakukan pada malam hari. Tujuannya agar saat dipindahkan ke kandang mereka tidak stres. Perjalanan panjang menuju hutan harus dilalui, memakan waktu sekitar 5 jam bergendara. Setelah itu dilanjutkan dengan perjalanan kaki sejauh 8 km. Saat tiba, Susi dan Desi langsung dikeluarkan dari kandang. Tim dokter pastikan dua orang hutan betina ini mampu beradaptasi dan bertahan hidup di hutan. Selain kondisi kesehatan mereka sudah pulih, keduanya juga lulus dari program sekolah hutan. Bisa mencari makan dan membuat sarang sendiri. Selama bertahun-tahun, Susi dan Desi hidup di pelihara warga. Saat diselamatkan, kondisi keduanya cukup memprihatinkan. Terdapat luka cukup serius di bagian leher akibat pemasangan rantai. Kini masih ada 100 orang hutan lagi yang sedang dirawat di Iyari. Diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah seiring maraknya pembukaan hutan secara liat. Tim liputan melaporkan untuk NET.